Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini Mama Ina mau bikin kue lebaran yang sangat cantik model baru yaitu kue lebaran semangka ya Bunda di sini udah saya siapkan bahan-bahan untuk cookiesnya ini ada tepung terigu protein rendah 350 gram atau 35 sendok makan lalu gula halus 150 gram atau 15 sendok makan susu bubuk 30 gram atau tiga sendok makan munjung lalu ini ada dua putir kuning telur margarin 170 gram sama juga dengan 9 sendok makan lalu ini ada satu bungkus vanili dan untuk warna semangkanya untuk warna hijaunya ini ada pewarna hijau semangka kuning warna kuning dan semangka merah warna merah Nah selanjutnya kita bikin adonannya terlebih dahulu setnya kita siapkan wadah lalu saya akan campur terlebih dahulu margarin ini saya pakai blue pen serba guna ya Bunda dan gula halus kalau gula Bunda menggerintir bisa di ayak selanjutnya ini enggak perlu pakai mixer kita aduk-aduk aja seperti ini sampai gula dan margarinnya menyatu tercampur jadi satu nah setelah tercampur seperti ini selanjutnya kita masukkan dua putir kuning telur serta satu bungkus vanili saya akan aduk lagi sampai tercampur kembali nah setelah telur tercampur selanjutnya saya akan masukkan susu bubuk sambil saya ayak kita aduk kembali sampai tercampur lagi selanjutnya saya sisihkan dulu pengaduknya saya akan lanjutkan aduk pakai sepatu aja lalu tepungnya kita masukkan setengahnya dulu kita aduk dulu saya masukkan sisa tepung kita aduk kembali nah saya akan lanjutkan nyampur pakai tangan biar cepat tercampur pastikan tangan kita udah bersih ini cukup dicampur aja nggak perlu terlalu diulen nah seperti ini ya adonan udah tercampur selanjutnya adonan kita bagi jadi empat untuk kita tambahkan pewarna ya setelah dibagi empat ini yang satu bagian saya akan kasih pewarna merah kita campur ke warna merahnya sampai tercampur nah ini yang merahnya udah merata selanjutnya kita sisihkan dulu lanjut saya akan kasih warna yang kuning untuk kulit semangkanya kita akan terlalu dikasih sampai merahnya kita akan berati sampai merahnya ini yang kuning udah merata ya selanjutnya saya sisihkan dan saya lanjutkan nasi warna yang ini untuk kulit semangkanya nah selanjutnya ini saya ambil yang warna merah ya yang warna merah akan saya gulung saya kepalkan dulu seperti ini lalu kita gulung untuk ketebalannya segini aja yang penting kita kira-kira aja nanti dibelah dua udah pas ya kita sisihkan dulu yang kuning juga kita bulatkan memanjang selanjutnya saya akan tipiskan ini kita bikin tipiskan ini kita bikin tipis aja setelah tipis saya buka selanjutnya selanjutnya ini adonan satu yang merahnya bisa diambil kita sedikit bulatkan lagi lalu kita gulung ini saya potong dulu nah seperti ini langsung saja kita gulung sambil dipadatkan nah ini kita gulung pas aja ya penting adonan putihnya ini menutup yang merah ini butuh sedikit kekreatifan aja ya Bunda nah seperti ini bisa kita sisihkan dahulu ini nggak harus yang merah aja bisa dikasih dikasih yang kuning Hai caranya sama kita sedikit pendekkan aja sesuaikan dengan kulit putihnya kalau kita taruh dan kita gulung lagi yang tadi sedikit melipat jadinya sedikit ada garisnya tak apa nanti kalau dipotong yang akan hilang dengan sendirinya ya seperti ini seterusnya seperti itu ya Bunda setelah yang putih dibalik dengan yang putih kita tipiskan yang warna hijau ini untuk kulitnya kalau kita menggunakan kantong plastik segi empat seperti ini juga terlalu banyak pinggirannya ya yang berkuang langsung semua bisa dipakai nah setelah dipipiskan kita buka juga langsung buat menggulung lagi bisa kita potong dahulu lalu kita gulungkan ini caranya sama sampai yang hijau tertutup baru kita putus setelah selesai kita gulungi semua selanjutnya siap untuk dipotong kita potong-potong ya untuk ketebalannya disesuaikan selera nah seperti ini tongannya ini nggak padat jadi kalaupun nggak bulat bisa kita rapikan lagi ini saya bikin ketebalan yang biasa cetakan-cetakan itu ya Bunda mirip sekali dengan semangka Bunda nah untuk yang kuning saya akan coba potong juga nah setelah dipotong-potong bulat lalu kita potong lagi seperti ini jadi kita potong jadi dua seperti ini ya Nah setelah dipotong jadi dua kita bisa sujun di loyang nah seperti ini lakukan sampai semuanya tersusun Nah setelah kita taruh di dalam loyang semua selanjutnya untuk toppingnya semangkanya ini ya Bunda nah seperti itu lakukan sampai semua selesai ini udah dapat satu loyang selanjutnya kita akan oven terlebih dahulu nah oven udah saya panaskan selama 10 menit ya Bunda saya menggunakan oven mito mo888 oven fantasy ya selanjutnya cookies semangkanya kita masukkan ke dalam oven kita tutup kita gunakan api atas bawah selama 30 menit suhu 150 ya Bunda keunggulan oven mito ini bisa untuk manggang ayam satu ikor ayam akan matang dengan sempurna dilengkapi lampu jadi kuenya udah kelihatan matang atau belum enggak perlu buka tutup oven ya manfaatnya banyak banget bisa untuk bikin kue-kue kering kayak gini kue bolu lapis legit bikin pizza tentang goreng bakar ikan ayam nah ini Bunda waktunya udah hampir sudah habis kukis semangkanya udah matang nah seperti ini ya motifnya tetap cantik nggak melebar juga setelah dingin bisa kita kemas dalam toples ini kukis semangkanya tadi udah dingin ya Bunda dan benar-benar sudah matang sampai dalam selanjutnya kita bisa susun dalam toples terkasih alas dulu toplesnya kita akan susun kita susun nah ini Bunda hasil dari kukis semangkanya satu resep mendapatkan satu toples lebih sedikit ya ini kukisnya itu enak banget huri renyah silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati